Jadi di video kali ini temenin aku siap-siap karena aku mau hangout sama temen aku Tokat, catok, cepat Wuh, dia warnanya bagus banget Jadi ini adalah maskara-maskara yang aku punya Dan punya occasion masing-masing Jadi tuh ada beberapa baju yang aku belum pernah pake Bahkan ada baju yang masih ada teke Aku belum lepas Hai guys, it's me Aureli Aurel Jadi di video kali ini temenin aku siap-siap karena aku mau hangout sama temen aku Dan aku baru banget bangun tidur Tapi bukan baru bangun tidur pagi ya, tapi bangun tidur siang Oke, jam 2-3-6 sekarang Dan aku udah janjiin sebenernya sama temen aku jam 1 Jadi yuk, cus, kita siap-siap dengan gercep ya Tapi pertama kita skin prep dulu karena aku belum skin prep lagi Nah, hal pertama yang aku lakukan adalah pake serum Ini sebenernya ampul, aku gak tau bedanya ampul sama serum Coba kalian komen di bawah Ini pake Sante lah Apa, Skin 1004 Ini bagus banget Kita pake Jadi biar kulit tetap terlindungi Apa sih, sotoy banget Jatuhnya kayak makeup rutin Iya gak sih? Aku udah lama banget gak bikin beginian Uh, langsung kayak lumayan glowing Jadi maaf, aku tuh banyak banget bekas jerawat real Abis itu aku pake sunscreen Andalan kita semua azarian Pake 2 jari Iya, kena Cuma itu juga dipake di sunscreen тебе Saya mau 학wa Aku pake Our hair Kita apply Sumpah, kayak Indonesia saat ini sedang sangat panas Jadi perlu banget sama yang namanya sunscreen So x2 Kenapa lebih menyebab sih kipas-kipas biar cepat meresap karena we are in a hurry sebetulnya ini aku pake lipstick soalnya buat thumbnail terus kita pake lip balm yang ada SPF nya ini aku pake silba matte SPF 30 karena kata orang-orang yang review nya leges ini ini aku pake yang clear, yang SPF 30 yang silangka oke sekarang kita chop-chop ke rambut dulu ya saya udah kayak singa gue enggak kan pertama kita sisir-sisir dulu gemes kan sisir aku banyak sih sisir dulu tapi tetep singa ya guys terus rambut aku tuh gampang banget kusut terus buat protect rambut pake hair oil ini aku pake lipstick oil aku apply ke seluruh rambut supaya terlindungi mantap inilah terus kita sisir ntar deh background nya tuh bagusan ini atau ini ya kayak udah bosen gak sih kalo background nya ini ya deh yang tadi aja oke we back again mari kita catok rambut kita catok ini aku mau catok masuk aja sumpah jujur aku udah lama banget gak nyatok jadi lebih rapi banget mantap tapi kayak aku pengen ngecat rambut aku gitu udah luntur lagi warnanya kayak gak rata lagi gitu ya gak sih guys ini namanya tokat catok cepat jadi kurang lebih ginilah aku kalo nyatok aku ambil section yang banyak terus aku sisir sambil aku catok masuk kayak gini nah tapi kan kalo kayak gini masih ada yang tebul-tebul tuh disini kita ambil lagi yang bagian atas sekarang section yang banyak terus catok jadi aku bukan tipe nyatok yang sectionnya kecil-kecil gitu loh kayak orang kok bisa sesabar itu gitu se-pelan-pelan itu tapi ya hasilnya lebih detail sih cuma aku gak sabaran aja oke oke sudah catoknya sekarang rambutnya kita roll supaya mempertahankan poni yang sudah kita catok nah ini agak ngangkat dikit ya don't mind sekarang saatnya kita make up pertama kita pake cushion ini cushion yang lagi aku pake dari Skin TV karena keracunan TikTok but I love this ini aku shadenya yang 02 Ivory dan ini cukup perfect shade untuk aku nih gimana ya ini deh gak boleh ya gak boleh kayak gitu sumpah di tiktok tadi tuh kayak oh gitu kebelan dulu lah tapi emang dia coverage-nya oke banget dan super tahan lama terus yang biru ini untuk yang matte jadi cocok buat kulit berminyak dan aku juga berminyak gitu kulitnya so that's why I love this dan waktu itu pertama kali aku beli besokannya aku lari kan terus aku penasaran anaknya kalo misalnya punya barang baru tuh aku gitu kalo penasaran aku pokoknya mau langsung cobain yaudah besokannya aku pake buat lari lari pake cushion emang aneh cuma we'll give it a try akhirnya aku pake dan dia beneran tahan lama dan gak geser samsek terus kayak pas aku hapus gitu dia masih banyak gitu loh produknya di kapas aku hapus pake micellar water gitu kan tuh liat deh kayak jeer no endorse but I love this but if you want to endorse me of course I will bantu untuk promote cukup kirimin ini 5 aku akan bantu promote skintific shoutout to skintific oke sudah habis itu kita pake concealer concealer aku pake Dior by the way aku tuh paling jarang beli makeup karena abisnya cukup lama karena gak tiap hari aku makeup even though aku kerja atau kuliah aku gak selalu makeup gitu jadi mungkin ada beberapa barang yang agak kurang cocok untuk aku konten cuma aku pake ini gitu kayak I couldn't lie I use Dior shade 2N tapi kalian liat ini udah messy banget dan udah mau abis tuh ada bolong gitu nah jadi kayak yaudah kita abisin gitu kan jadi sumpah maaf banget kalo misalnya emang ada barang-barangnya yang mungkin kalian kurang seneng gitu aku pake terus aku blend deh concealernya pake brush kecil imut kayak gini ini brushnya dari Real tuh cuma ya kelemahannya Dior ini kalo misalnya kita pake concealernya mau di spread serata apapun walaupun dia coverage emang bagus tapi kalo misalnya kita pake untuk acara malem-malem gitu terus kita foto pake flash dia bakalan flashback kayak aku udah pake segala tutor gitu loh terus aku punya satu lagi ini NARS tapi dia udah abis gitu loh tuh bener-bener gak ada udah abis tapi dia gak flashback gitu ya covernya gak sebagus Dior sih cuma dia lebih natural dan gak bikin flashback gitu loh kalo foto pake flash tapi flashbacknya tuh parah banget gitu tapi coverage-nya tuh liat bagus banget tapi still walaupun flashback aku tetep pake karena satu-satunya concealer yang aku punya masih ada isinya gitu karena kalo beli lagi kayak agak sayang dihabisin dulu gak sih abis itu aku pake bedak liat deh lucu gak sih bedaknya dari BLP ini aku shade-nya yang beige by the way waktu itu aku beli BLP juga shade-nya sama yang beige ini beige kan mana sih tulisannya nih warnanya putih di tengah sini eish udah ke hapus-hapus nah ini aku beli di social beige tapi warnanya beda cuy liat how? aku beli di socialnya dan masih banyak banget liat masih banyak banget tapi kegelapan nih aku jadinya kayak aku udah beige gitu karena udah biasa kan tapi warnanya beda banget liat sedih gak sih kalian jadi aku terus kayak gak bisa nuker juga gitu next aku kayaknya belinya gak di socialnya tapi di store BLP-nya langsung yang di PIM itu ini trik biar gak flashlight katanya jadi kayak ditaruh di back of your hand terus baru di apply oh ternyata beda ya setelah pake bedak kayak jadi lebih halus gitu mantap so soft gitu guys terus kayak lumayan sih sudah purchase barang terus ternyata barangnya tidak sesuai i don't know apakah ada perubahan shade or apa disini yang berjalannya waktu tapi maksudnya iya sih kayaknya gak ada tambahan shade baru setelah itu baru aku baking tapi kayak dikit aja sebenernya sebenernya ya makeup aku tuh kayak cuma nge-cover imperfection di kulit aku gitu jadi aku gak pake contour gak pake apa-apa karena aku merasa gak cocok aja kalau pake gitu-gituan sekarang kita pake brow gel buat alis biar dia tertahan gitu biar ada shape-nya ini dari something tapi yang clear warnanya tuh jadi dia kayak ada struktur struktur apa sih namanya tekstur iya tekstur kali ya maksud aku bingung sama omongan sendiri tuh ya kayak lebih berbulu gitu lebih rapih tapi kenapa aku sambil kipasin soalnya dia nge-setnya tuh lama banget sedangkan kita udah ngebentuk gitu kan kalau nge-setnya lama kayak turun lagi alisnya jadi gak berbentuk jadi yaudah akhirnya aku kipasin dan hasilnya cepet nge-set habis itu kita pake alis nah ini pensil alis aku dari Sephora Sephora shadenya yang chocolate brown mana sih chocolate brown shade 08 supaya gitu ya tapi aku pakenya biasanya di ujungnya doang sih jadi tinggal dikit di ujung sini terus kayak yang golong aku isi dikit agak susah yang isinya oke kurang lebih begini jadi kayak masih natural gitu untuk alis aku habis itu kita pake blush blush-nya dari D-Balm yang ini kita apply aku suka di atas-atas gini kayak sampe sini tapi itu aku suka full blush gitu sebenernya tapi yang gak sampe apa namanya kayak too much gitu lah tau sini juga kayak aku gak tau kenapa ya kayak aku tuh harus banget pake blush di disini udah habis itu to make things pops out dan natural kita pake highlighter ini dari second date tapi dia tuh kayak warnanya yang ini jadi ada blush ada contour juga tapi aku gak pernah pake ada contour ada blush dan yang selalu aku pake adalah highlighternya ini karena bagus banget kalian liat liatan gak sih dia warnanya bagus banget oh my god terus aku taruh disini juga di mata disini sama di chin bagus kan terus abis itu ini mungkin part terakhir ya part terpenting mascara jadi aku lagi obses banget sama yang namanya mascara ini penjepit bulu mata the best di dunia yaitu Tamiya best banget best of the best bahkan penjepit bulu mata aku yang dari aku kecil dari dulu aku pake yang harganya lebih mahal daripada yang Tamiya bagusan Tamiya dan lebih tahan lama Tamiya mantap yang satunya juga nih after for dan tahan lama biasanya kalo misalnya aku males makeup that's why I mention that aku jarang banget makeup itu aku cuma pake mascara makanya aku punya banyak mascara nih wait I'm gonna show you guys mascara yang aku punya jadi ini adalah mascara-mascara yang aku punya dan punya occasion masing-masing yang ini untuk olahraga dari vocalure tapi dia natural banget sih natural banget real ini untuk kalo pergi-pergi biasa tapi kalo pulangnya mager bersihin makeup karena dia gak waterproof dia pasti smudge kalo misalnya kalian nangis dia smudge tapi ini the best mascara ever L'Oreal Telescopic oke terus ini mungkin kebanggaan semuanya tapi aku gak begitu suka dia emang volumizing tapi clumpy yang falsies lash lift dari Maybelline dan yang terakhir ini best of the best ini kalo lagi niat dan keliatannya pasti kalian kayak pake lash lift ini yang panorama dari L'Oreal jadi emang mascara menurut aku bagus L'Oreal tapi sekarang aku mau pake ini karena aku yakin aku akan mager bersihin makeup tapi ini mirip sih ini lebih bagus dan lebih natural mungkin keliatan kalo udah 3 layer gitu dan aku suka mascara yang dia tuh gak bikin clumpy yang ujungnya kayak gini tuh yang kayak gini termasuk juga yang ini dia tuh bukan yang bulu-bulu kayak falsies ini loh falsies tuh kan tuh so clumpy that's why I'm use this telescopic dia cakep banget kita pakein langsung ini bener-bener gak kelampi cuy first layer gila first layer I love this so much second layer third layer tapi sumpah kalo kalian tau kalian akan nangis jangan pake ini atau kalian akan berkeringet jangan pake ini gak tau sih aku belum pernah coba cuma takutnya kena keringet terus jadi smudge gitu ini bagus banget oh my god this is so pretty my best mascara L'Oreal Telescope oke I couldn't find the better one sebelumnya aku lash paradising oke last thing oh iya biasanya aku suka jepit lagi sih karena I love bulu lenting kita jepit lagi oke last thing is lip tint yang pertama ini dari L'Oreal ini shade 129 lip ini the best lip cream ever walaupun dia gak smudge proof gitu untuk makan ilang cuma nothing's better than this so pretty terus aku tumpuk untuk bagian dalemnya Dior yang shade 651 warnanya mirip-mirip cuma ini bisa lebih pakem lagi gitu jadi untuk di dalemnya biasanya supaya rapih di luarnya tuh aku kasih blush aku yang tadi pake brush yang berbeda kayak gini ya kayak gitu warnain biar kayak pucet nanti gak sih tadaaa we're finished kita lepas dulu ininya supaya gak over ini kalo misalnya baru fresh dilepas kayak gini nih over banget sekarang saatnya kita pilih baju jadi tuh ada beberapa baju yang aku belum pernah pake salah satunya ini kayak aku bakal pake ini deh bahkan ada baju yang masih ada teknya aku belum lepas aku pake ini terus kayaknya bawahnya warna putih sih ini lucu oke oke mari kita ganti baju tadaaa sudah siap how do I look nih update aku terus aku kayaknya mau pake tas ini karena muat banyak mantap so guys thank you so much for watching udah nemenin aku siap-siap semoga kalian gak kepo lagi ya sama gimana aku siap-siap and I hope you guys enjoy this video jangan lupa buat like, comment and also subscribe and I'll see you guys on the next video daa guys selamat menikmati